kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau teman disini saya akan coba tes aplikasi security terbaru di Poco F3 ya di sini sudah di versi terbaru saya sudah install kita langsung saja nanti coba tes dan tadi saya sudah coba cek-cek ya di Poco F3 ternyata untuk fitur-fiturnya masih sama saja seperti kayak di pengaturan ya di sini seperti kayak di fitur spesial di baterai itu masih sama aja seperti versi sebelumnya di sini kita akan coba fokus aja tes di performanya teman teman nah di sini untuk plugin layanan sistemnya di sini saya menggunakan versi yang 17 teman-teman itu persis stabil yang ekor 1.1 ya di sini untuk plugin layanan sistemnya nah di sini kita sudah update ke 7.2.1 1.3 teman-teman Oke langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam game turbo-nya kita coba lihat nanti bagaimana performanya kita sekilas kita lihat aja dulu sementara di Genshin Impact lanjut di game yang lain teman-teman Oke karena ya untuk menentukan si security ini di limit atau tidak yaitu di game Genshin Impact teman-teman kelihatannya gitu kan kenapa saya suka cek atau suka tes pertama itu di Genshin Impact Oke langsung aja di sini kita masuk ke dalam game boosternya oke sini ya teman-teman selanjutnya di sini kita coba lihat untuk GPU settingnya juga aman dia tidak hilang seperti itu ya kemudian untuk settingannya juga dia tidak kereset teman-teman Oke kemudian kita coba lihat setelannya kita gunakan mode pro aja ya dari yang lainnya di sini tuh filter warna kalau saya tidak pakai Oh di sini ekstrim deteksinya kita pakai asli aja dulu ya teman-teman seperti ini selanjutnya langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya nanti kita lihat bagaimana performanya oke oke teman-teman di sini kita sudah masuk di dalam gameplaynya ya di Genshin Impact teman-teman bisa lihat di sini untuk fpsnya kita bisa dapat 60 fps ya saat diam seperti ini itu tandanya di sini ini enggak di limit untuk performanya teman-teman ya kalau kita coba lihat di sini untuk UI bila sisi game boosternya Oke white nah ini dia ini untuk game boosternya ya teman-teman kita coba percepat aja di sini dan untuk filter warna seperti ini ya Nah ini filter warna juga ada ya teman-teman cuma saya tidak pakai di sini karena di layar amoled itu enggak terlalu terlihat kalau di IPS itu kelihat banyak banget perbedaannya kita agak terangin sedikit ini kita batal teman-teman nah 60 fps ya ini settingannya rata kanan teman-teman untuk di Poco F3 ya ini settingannya rata kanan grafiknya rata kanan tuh tinggi 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 tertinggi ya semuanya on seperti itu teman-teman ya Nah ini jadi kalau di Poco F3 aman kalau kita gunakan settingan yang lebih rendah itu akan jauh lebih baik cuma di sini lihat dia loncat loncatnya parah banget sih bisa sampai 20 fps karena memang mungkin di sini rendernya ataupun grafiknya grafik tertinggi kita coba di sini gunakan grafik yang menengah atau semula teman-teman nah ini ya Oke kita back ini pasti akan jauh lebih stabil gitu kan jika menggunakan settingan kita grafik yang ini Oke kita lupa setting ke 60 fps ya grafik 60 fps nah ini dia teman-teman ya tuh Hai Oke seperti itu ya 50 52 tapi enggak tahu kenapa di sini kok lebih stabil di Poco X3 Pro ya kalau di Poco F3 seperti ini mungkin ya itu ada beberapa hal faktor ya karena disini saya belum update untuk plugin layanan sistemnya Coba teman-teman update layanan sistemnya ke versi 19 ya itu kayaknya lebih bagus teman-teman seperti itu ya Oke cukup ya di sini untuk Genshin Impact kita coba di game selanjutnya Hai Oke teman-teman disini kita sudah masuk di game mobile Legends di sini untuk fps terdeteksi di 90 ya karena disini saya setting untuk di Poco F3 di settingan super kita coba gunakan yang 120 fps nya dan untuk grafisnya kita Ultra ini semuanya udah rata kanan teman-teman seperti ini ya Oke langsung aja kita coba nah ini dia teman-teman ya kita dapat di 120 fps ini dilibas habis oleh Poco F3 ya untuk mobile legend ini enak banget loh sumpah ya kalau kita coba lihat suhunya setelah tadi kita mainkan Genshin di sini kita dapat di 42,2 derajat celcius ini cukup hangat ya teman-teman ya jadi kalau menurut saya di sini untuk security kali ini memang bagus sih gitu kan karena yang terutama stabil juga di sini ya dan juga di sini terkait untuk bila sisinya itu juga aman sih di sini keluar teman-teman Nah kita tinggal pilih aja percepat gitu kan jadi ini hampir sama aja seperti di Poco X3 Pro sebelumnya ya jadi fitur-fiturnya sama gitu teman-teman ini untuk mobile Legends lihat fps-nya 120 fps stabil kadang turun di 112 dan enggak turun ke 90-an teman-teman enggak ini masih di seratusan fps ini udah enak banget sih kalau menurut saya itu kan Oke seperti ini teman-teman ya jadi kalau menurut saya sih mantep lah boleh dicoba di Poco F3 juga ya tapi saran saya disini gunakan pelagian layanan sistemnya versi 19 ya karena tadi saya lihat di Genshin Impact itu sedikit kayak kurang stabil teman-teman ya untuk menahan fps-nya gitu Jadi masih naik turun ada sampai ke-20 gitu kan Nah itu kalau di Poco lancar karena sudah pakai yang versi 19 untuk pelagian layanan sistemnya teman-teman gitu ya Oke sip ya ini untuk di mobile Legends aman ya lancar Oke kita coba di game selanjutnya teman-teman ya oke teman-teman disini kita sudah masuk di game PUBG Mobile ya di sini saya setting extreme Oke disini kita coba tim deathmatch ya di sini setelah ya tadi kita coba mobile Legends suhunya sekarang masih di 41 derajat Celcius teman-teman ya Oke coba ya lancar banget Oke enak banget sih nih stabil temen-temen ya Oh saya kaku banget ini main PUBG ya kita coba lihat tuh settingannya kita masuk ke dalam grafis audio ekstrim ya kalau kita semut ya ini enggak masih belum keluar untuk apa namanya 90 fps jadi masih di SDR ekstrim aja di sini ya Jadi kalau musisi ini masih enak pokoknya ya 58-60 fps ini lancar banget tuh lihat gitu ya tinggal maininnya aja ini yang pro gitu kan kalau udah device mendukung tapi mainnya enggak pro nah kayak saya seperti itu teman-teman ya jengkelin gitu kan Nah oke teman-teman ya Jadi mungkin dari ketiga game itu sudah kita dapat simpulkan kalau security ini memang cukup stabil cuman ya kurangnya di sini kita tambahin aja update ke versi security eh sorry versi plugin layanan dengan sistemnya itu di versi 19 ya versi terbaru bisa dicoba deh ya saya rasa hal itu akan jauh lebih baik teman-teman jauh lebih stabil Oke teman-teman ya jadi sini sudah mewakili ya teman-teman gitu kita coba ini Aduh sama-sama nubunginnya nih Oh ripuh banget nih Oke seperti itu ya teman-teman ya oke maaf banget banget nih saya nggak pro mainnya ya tinggal dibiasain aja nanti jadi pro gitu sih kalau main game-game seperti ini ya mati ya Oke setuju teman-teman ya mungkin udah jelas disini dan sampai ketemu lagi lagi di video selanjutnya